Penurunan berat badan yang sehat, apakah puasa bermanfaat? Menurunkan berat badan secara efektif akan bergantung pada tubuh dan keadaan Anda. Tindakan membawa hasil Pastikan untuk mengubah pola pikir Anda ke arah mengambil tindakan yang membantu Anda mendapatkan hasil yang Anda cari. Puasa Puasa dapat membantu Anda menurunkan berat badan dengan menciptakan defisit kalori. Dengan membatasi asupan kalori, Anda tidak mengonsumsi makanan selama jangka waktu tertentu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan berat badan karena tubuh Anda terdorong untuk membakar lemak yang tersimpan sebagai sumber energi ketika simpanan energi alami dari makanan tidak tersedia. Menurut saluran kesehatan, puasa memberikan beberapa manfaat kesehatan termasuk penurunan berat badan, peningkatan kontrol gula darah, dan penurunan peradangan, serta perlindungan terhadap kondisi tertentu seperti kanker dan gangguan neurodegeneratif. 3. Ada berbagai jenis puasa, seperti puasa intermittent, puasa alternatif, dan puasa panjang. Puasa intermittent melibatkan pembatasan waktu makan pada jangka waktu tertentu, seperti puasa 16 jam dengan 8 jam makan. Metode ini adalah rekomendasi favorit saya berdasarkan temuan Dr. Stan Ekberg karena metode ini paling mudah diterapkan bagi pemilik bisnis yang sering bepergian, pelajar yang sibuk, dan orang biasa. Kebanyakan orang setuju bahwa Anda juga tidak boleh makan sebelum tidur. Di sini Anda bisa makan sebelum jam 6 sore setiap malam, bangun untuk minum kopi, teh, atau air, lalu makan antara jam 10 pagi hingga 6 sore. Puasa alternatif melibatkan pergantian antara makan dan puasa setiap hari. Puasa diperpanjang melibatkan puasa untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti 24 hingga 72 jam. Meskipun puasa dapat membantu Anda menurunkan berat badan secara efektif, pastikan melakukannya dengan aman dan konsultasikan dengan ahli kesehatan sebelum memulai. Apalagi jika Anda memiliki kondisi kesehatan atau sedang mengonsumsi obat. Untuk mengurangi dehidrasi, sakit kepala, dan pusing, pastikan untuk sering terhidrasi sepanjang perjalanan puasa Anda. Ingatlah bahwa jika Anda tidak menjaga pola makan yang sehat dan seimbang saat tidak berpuasa, berat badan Anda mungkin tetap bertambah atau tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda. Tips sehat lainnya untuk menurunkan berat badan. Untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat, pastikan Anda menurunkan berat badan secara bertahap. Anda seharusnya tidak menurunkan berat badan dengan cepat. Di atas kita telah mempelajari bahwa puasa itu efektif karena menyebabkan defisit kalori yang menyebabkan Anda membakar lemak tubuh. Efek puasa Anda akan meningkat jika Anda melakukan olahraga ringan di pagi hari sebelum makan jam 10 pagi. Olahraga baik untuk tubuh kita sehingga Anda dapat meningkatkan hasilnya dengan menjalani gaya hidup yang lebih aktif. Saya lebih suka berolahraga setidaknya 4 jam per minggu. Pastikan untuk menikmati berjalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, atau aktivitas lainnya. Makanlah makanan sehat seimbang yang mencakup buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Hindari makanan olahan dan berkalori tinggi. Hidrasi secara teratur dengan minum banyak air. Nikmati teh kaya antioksidan setiap hari atau 2 hari sekali. Tidur memengaruhi proses metabolisme Anda jadi pastikan untuk tidur 7 hingga 8 jam per 24 jam untuk membantu tubuh Anda beristirahat, memperbaiki diri, rileks, dan pulih. Kurangi pemicu stres dalam hidup Anda karena hal itu menyebabkan tubuh Anda memproduksi kortisol yang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan. Tetap aktif melalui meditasi, yoga, atau bahkan latihan pernafasan dalam dapat membantu Anda mengurangi efek stres pada tubuh. Konsultasikan dengan profesional kesehatan. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan saran yang dipersonalisasi. Jika Anda memiliki kondisi medis atau sedang mengonsumsi obat, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program penurunan berat badan. Ingatlah bahwa penurunan berat badan yang sehat terjadi secara bertahap. Pastikan untuk melakukan perubahan gaya hidup berkelanjutan yang membantu Anda mempertahankan hasil jangka panjang. Beri komentar di bawah tentang pendapat Anda tentang puasa. Apakah menurut Anda hal ini membatasi asupan bahan kimia beracun dan memperpanjang hidup dengan mengurangi penyakit umum? Terima kasih telah bergabung dengan saya. Klik foto untuk menonton lebih banyak video dan berlangganan. Terima kasih telah menonton!